Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, kita akan membahas tentang perbedaan antara pupuk urea dan juga pupuk ZA. Perbedaan yang pertama antara pupuk urea dan juga pupuk ZA, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pupuk urea memiliki kandungan nitrogen sebanyak 46%. Sedangkan pupuk ZA memiliki kandungan 20,8% nitrogen dan juga memiliki kandungan lain seperti kandungan sulpur sebanyak 23,8%. Perbedaan selanjutnya yaitu dari segi bentuk. Pupuk urea berbentuk butiran tidak berdebu, sedangkan pupuk ZA memiliki bentuk kristal. Perbedaan selanjutnya yaitu dari segi kadar air. Pupuk urea mengandung kadar air maksimal 0,5%, sedangkan pupuk ZA maksimal 1%. Kedua pupuk ini mudah larut di dalam air. Namun, pupuk urea lebih mudah menghisap air atau hikroskopis daripada pupuk ZA. Karena sifat hikroskopisnya, pupuk urea lebih tidak stabil, sebab ia dapat menyerap air dari udara yang menyebabkan pupuk urea ini menjadi lembek dan juga basah. Sehingga pupuk urea tidak dapat disimpan dalam waktu yang lama, kecuali jika tempat penyimpanan kering dan juga tertutup. Karena pelepasan nutrisi dari pupuk ZA ini terbilang lambat, maka pupuk ZA lebih cocok digunakan sebagai pupuk dasar. Karena pupuk urea dan juga pupuk ZA sama-sama mengandung nitrogen yang cukup tinggi, maka kedua pupuk ini berfungsi untuk mempercepat pertumbuhan tanaman. Namun, pupuk ZA juga berfungsi untuk pengembangan sistem imunitas tanaman yang akan meningkatkan kemampuan tanaman untuk mempertahankan diri dari gangguan hama parasit, penyakit, dan juga kekeringan sebagai akibat dari sulpur yang terkandung di dalamnya. Dalam memilih pupuk yang akan digunakan, kita dapat menyesuaikan dengan jenis tanaman yang akan kita tanam. Dan tentunya, kondisi tanah ataupun kondisi lahan tanam juga sangat menentukan. Karena kandungan ion sulpatnya, pupuk ZA berpotensi untuk menurunkan pH tanah Oleh karena itu, pupuk ZA tidak disarankan untuk tanah dengan pH yang rendah. Sebaiknya, cek terlebih dahulu pH tanah sebelum menggunakan pupuk jenis ZA ini. Untuk mengetahui cara menggunakan pupuk urea dan juga pupuk ZA, silakan klik video yang ada pada akhir video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.